Belut listrik adalah hewan yang paling terkenal dengan kemampuan untuk menghasilkan sengatan listrik, bahkan sengatannya pernah terlihat melumpuhkan seekor buaya yang ingin memakannya. Dengan memiliki kemampuan menghasilkan listrik untuk berburu, ternyata belut listrik juga bisa tersengat oleh listriknya sendiri, bahkan bisa sampai kejang. Kenapa bisa seperti itu ya? Lalu, bagaimana cara kerja dari tubuh belut listrik ini, sehingga bisa menghasilkan listrik bertegangan tinggi dan bagaimana mereka menggunakannya untuk berburu? Hai, selamat datang di Teman Science. Dikenal dengan nama belut listrik, ternyata belut listrik bukanlah belut sejati, melainkan adalah seekor ikan yang lebih berkerabat dengan ikan pisau dan sidat. Dalam Urdo, Gymnotiformis. Mereka terdiri dari tiga spesies yang hanya tersebar di sungai Ertawar di Amerika Selatan, khususnya di sungai Amazon, sungai Orinoko, dan sekitarnya. Bentuk tubuh mereka memanjang tidak berosisik dan dominan berwarna ababu kecoklatan dengan pewarnaan lebih terang di bagian bawah. Ikan ini diketahui bisa tumbuh hingga panjang 2,5 meter dengan berat 20 kilogram dan biasa ditemukan di perairan berarus tenang yang berlumpur. Habitat ini juga akan membantu belut listrik untuk berkamuflase dari predator atau mangsa mereka. Sama dengan hewan pada umumnya, belut listrik punya caranya sendiri untuk berburu dan melindungi dirinya dari ancaman. Persis seperti namanya, belut listrik memiliki kemampuan untuk menghasilkan sengatan listrik. Tidak tanggung-tanggung, belut listrik dewasa mampu mengeluarkan sengatan listrik hingga 860 volt. Ini adalah tegangan terbesar yang pernah dihasilkan oleh makhluk hidup. Tegangan sebesar itu hampir 4 kali lipat dibandingkan tegangan listrik rumahan yang rata-rata 220 volt. Lalu, apa yang membuat belut listrik bisa menghasilkan tegangan sebesar itu? Ternyata, kemampuan khusus ini dikarenakan belut listrik punya 3 organ di tubuhnya yang berperan menghasilkan listrik, yaitu organ utama, organ hunter, dan organ sas. Ketiga organ ini bahkan menyusun sekitar 80% dari seluruh bagian tubuh belut listrik. Organ-organ listrik ini memiliki sekitar 6000 sel khusus yang disebut elektrosit, yang berguna untuk menyimpan daya seperti baterai-baterai kecil. Tegangan listrik mereka akan keluar ketika sel-sel ini berkontraksi secara bersamaan. Lalu, aliran listrik akan dikeluarkan melalui pori-pori di sisi tubuh belut listrik. Aliran ini akan bergerak dari arah kepala ke ekor. Bisa dibilang, ujung ekor belut listrik sendiri merupakan kutub positif, dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Tertat diketahui, belut listrik juga bisa mengatur seberapa besar kecilnya tegangan listrik yang akan mereka keluarkan tergantung kebutuhan. Saat berburu mangsa, belut listrik akan secara teratur melepaskan 2 gelombang kecut bertegangan tinggi dengan cedah waktu sekitar 2 mili detik. Gelombang listrik yang dialirkan di dalam air tersebut akan membuat mangsa untuk sedikit bergerak. Gerakan kecil ini akan direspon oleh sensor belut listrik, sehingga lokasi mangsa bisa ditemukan. Kemudian, seketika belut listrik akan menempelkan tubuhnya ke mangsa tersebut, lalu melumpuhkannya dengan sengatan listrik. Jika tidak dalam aktivitas berburu, belut listrik akan menggunakan kemampuan ini untuk bernavigasi di dalam air yang keruh dan berlumpur. Namun, tegangan yang digunakan sangatlah kecil. Sedangkan ketika berhadapan dengan musuh dan dalam keadaan terancam, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin. Nah, ada fakta unik tentang belut listrik. Meski mereka mempunyai kemampuan untuk menghasilkan listrik, ternyata belut listrik juga bisa tersetrum oleh listriknya sendiri. Hal ini diketahui ketika ada kesaksian seseorang yang melihat belut listrik dalam kondisi kejang sewaktu dikeluarkan dari air. Dari kesaksian itu, ada satu alasan kenapa belut listrik bisa tersetrum oleh dirinya sendiri, yaitu karena tidak adanya air di sekitar mereka. Yang kita tahu, listrik memang lebih suka merambat di media yang memiliki hambatan rendah. Dan tentu saja, air memiliki hambatan lebih kecil daripada tubuh belut listrik itu sendiri. Jadi, ketika belut listrik berada di dalam air dan mengeluarkan tegangan listrik, aliran listrik tersebut akan dengan mudah menyebar di dalam air dan memperkecil resiko sengatan listrik kembali ke tubuh belut listrik. Resiko kecil ini juga didukung oleh posisi organ penting belut listrik yang berada di depan tubuhnya, sedangkan organ penghasil listrik berada di belakang. Meski pada umumnya tegangan listrik yang dihasilkan cukup besar, namun belut listrik tidak akan bisa membunuh manusia, karena listrik belut ini memiliki arus listrik yang cukup rendah. Tetapi, tetap saja sengatan listrik secara peruntun pastinya dapat melumpuhkan kalian. Dan untuk para penderita penyakit tertentu, sengatan ini dapat menyebabkan kondisi henti nafas atau mengalami gagal jantung. Hei, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya! Dan pastikan subscribe channel teman saya untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih!